Oke, Bang Semi, gimana Bang? Kita masih lanjutin lagi nih, bicara mengenai Jawa dan non-Jawa. Tadi kita halet dulu deh, tadi perdebatannya Bang Revli sama Arief Poyono, secara matematika politik, kita bicara tadi demokrasi, ada juga fakta politiknya, ada Notonegoronya tadi kan, secara mistifikasinya. Lu gimana komentar lu, Bang Semi? Tadi berat sih ya, karena Arief Poyono ini menyatukan antara lembaga survei dengan Notonegoro. Kalau survei kita enak ngedebatnya, Notonegoro ini ngedebatnya udah kayak ngedebat kitab suci, karena beberapa orang menganggap Notonegoro itu kayak kitab suci gitu. Jadi kayak ngedebat kitab suci kan susah ya. Betul ya. Jadi Mas Arief ini bukan sekedar dia menggunakan logika, tetapi faith. Jadi iman, kalau mendebat iman kan, iman kan dogma. Dogma kan gak bisa didebat, karena dia bukan logika. Meskipun dia pakai lagi tadi fakta-fakta politik, jumlah orang Jawa, pesebaran orang Jawa. Itu cuma gimmick dia. Intinya iman. Iman dia terhadap Notonegoro, walaupun nanti bisa diubah-ubah go-nya ini gitu loh. Jangan-jangan go ini adalah nama sebuah lembaga survei juga bisa. Apa tuh bisa? Ya mungkin ada nanti sebuah lembaga survei yang depannya go public lama gitu. Iya, iya. Alatuh let's go politik. Babe, saya mau ke Babe dulu nih. Kita bicara mengenai ini Be tadi Be. Halo. Oke. Babe, kita bicara mengenai apa namanya tadi. Arief Poyono yakin betul bahwa secara fakta, secara sejarah, dan secara politik, matematika, orang Jawa adalah satu-satunya yang paling punya peluang dan paling punya hak untuk menjadi presiden Indonesia. Tapi untuk besok yang rame di koran, orang Jawanya kagak ada. Hah? Ganjar. Biar dia banyak juga kagak ada calonnya. Ganjar Pranowo Jawa. Oh kagak dapet dia ribut. Prabowo juga Prabowo Jawa. Prabowo Jawa. Siapa? Prabowo. Ibunya Sulawesi. Ibu gimana? Anies Baswedan Jawa? Jawa dari mana? Jawa dari mana? Jawa kan berat. Ayo. Mana Jawa calonnya? Erlangga tadi gue. Erlangga Hartarto. Lagi masalah. Hah? Lagi masalah. Gitu Be. Iya siapa? Ayo, ayo. Kemarin. Siapa lagi Bang Semih, orang Jawa? Ayo siapa? Puan Maharani Jawa? Bukan orang Palembang. Palembang. Aporsen. Oh gitu ya. Susah juga. Ya itulah Ganjar dan Prabowo sih. Ganjar, Prabowo, Erlangga. Susah lah dia. Susah. Ayo. Jadi sebenarnya Arief itu akan bener kalau calon-calonnya ada? Atau enggak juga? Sebenarnya alasan Arief tadi enggak bener? Sekarang zaman begini tau gimana enggak ada calon orang Jawa. Masa Erick Thohir Jawa? Bukan dong. Ayo, mana dia? Ayo, mana dia? Ayo, apa etniknya secara antropologi dia? Iya, iya. Ayo dong jawab ya. Lampung, Lampung. Erick kan Lampung kan? Lampung. Iya kan? Lampung kan berat. Tapi kan... Kalau tinggal di Lampung bisa. Iya, iya, iya. Bener-bener. Jadi calon-calonnya enggak ada. Enggak ada jawab ya. Enggak ada jawab ya. Iya, iya, iya. Bener-bener. Menang di banyak, calon enggak ada. Oh gitu. Jadi banyak yang milih doang. Yang dipilih enggak ada ya, Bia? Enggak ada. Dibilih siapa. Oke. Jadi masalahnya calonnya sekarang problem ya, Bia? Enggak ada calonnya. Kalau misalnya ada calon Jawa yang kuat, apakah dia pasti akan menang? Karena mewakili Jawa. Kagak sebentara. Siapa yang mau ditampilin Jawa sekarang? Sekarang sih paling itu Erlangga ya? Mungkin ya. Iya, kan juga lagi ramai lah. Jangan lagi. Kita harus bersimpati. Oke. Saya mau ke Kang Sobari. Kang Sobari ngeliat tadi alasannya Arief Poyono. Bahwa secara sejarah, secara fakta politik, dan secara demografi politik, orang Jawa itu pasti yang paling punya peluang dan paling punya hak untuk menjadi presiden Indonesia. Karena mayoritas. Gimana Kang Sob? Eh, maik, 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 maik. Kita kalau mau berbicara tentang sejarah, dan sejarah itu kita garis yang sudah lewat. Ya, barangkali seperti itu dalilnya. Nomor satu. Nomor dua, kalau kita berbicara tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, memang akan seperti itu. Kekuasaan itu datang dari Allah. Nanti akan diturunkan melalui wahyu. Wahyu itu berupa bola yang menyala kebiru-biruan dan namanya pulung. Akan seperti itu. Oke. Akan seperti itu. Kalau kita bicara tentang fenomena sejarah, khususnya sejarah dalam pengertian apa yang sudah lewat. Kalau yang belum dilewati itu belum jadi sejarah. Oke. Masa depan itu? Masa depan. Sementara masa depan itu sudah bukan miliknya orang-orang yang sekarang umurnya 70. Minimal. Sudah bukan. Ini maksudnya apa? Maksudnya masa depan itu akan miliknya orang-orang yang tidak mengenal itu semua. Tidak mengenal pulung, tidak mengenal wahyu, dan tidak percaya untuk mereka yang berpikir demokrasi, kekuasaan itu di tangan rakyat, dan ditentukan oleh proses-proses politik dan kerakyatan. Tidak oleh wahyu. Tidak oleh wahyu. Nah mereka ini begini, nah tersekarah kita ini mau berpikir untuk Indonesia. Dengan segenap kegetiran kita menggores-gores perasaan bahwa perasaan kita itu sebenarnya masa lalu, akan tetapi kenyataan itu akan masa depan. Nah ini di mana kita mau bermain. Saya ini sudah kelar sebagai orang Jawa. Saya SMP di Jakarta. Itu sudah membuat saya ragu-ragu apakah saya ini Jawa dalam pengertian komitmen politik, dalam pengertian cara kita memihak politik. Apakah saya ini harus seperti itu? Bagi saya itu menjadi pertanyaan sendiri. Jadi Anda ini adalah tetap Jawa antropologis, tapi Jakarta sosiologis. Nah, iya, iya, iya. Karena belat ini gak bisa kita korek, kita ganti, gak bisa. Oke, oke. Bang Semmy gimana Bang? Ini kalau melihat ini bagaimana kita menempatkan posisi politik Jawa dan non-Jawa ini dalam konteks budaya nih. Sejarah dan budaya ini gimana Bang Semmy? Kalau menurut lo. Ini nanya dulu nih ke Kang Sobari. Jadi menurut Kang Sobari ini udah gak penting lagi ya Jawa atau non-Jawa ini ke depannya. Udah gak ada lagi pengaruhnya atau pengaruhnya kecil? Saya merusak diri saya sendiri sebagian untuk kepentingan Indonesia. Saya punya perasaan di Jawa itu begini-begitu. Saya rusak lah itu. Yang saya rusak itu ialah komitmen saya kembali yang emosional. Emosional itu tidak selalu buruk loh itu. Komitmen hati, komitmen jiwa. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan hati dan jiwa itu sering bisa dikalahkan oleh rasionalitas. Kita harus melihat kenyataan. Itu kan ideologi itu. Itu kan masa lalu, itu kan mitos-mitos dalam politik. Dulu realitas, dulu. Tapi bagi pergeseran sejarah, itu menjadi bagian masa lalu, itu sudah menjadi mitologi. Lalu saya terpaksa, istri saya ini orang Sulawesi. Anak saya lahir semua di sini. Tidak ada yang mengidentifikasikan diri sebagai orang Jawa. Kecuali anak saya yang kecil. Aku ini Jawa loh, aku cantik Jawa. Cuman itu doang. Lainnya enggak. Jadi kalau berpikir. Tapi buat 41 persen pemilih Indonesia yang suku Jawa dianggapnya itu, itu relevan enggak Pak Be? Latar belakang, ikatan darah cowok Be? Pakai mikrofon ya Be? Pakai mikrofon ya Be? Iya, sorry melupakan. Iya, benar-benar. Tapi juga udah. Enggak sehingga, mesti selalu begitu. Karena kalau kita lihat ya, orang partai-partai di Jawa, DPD-PD Jawa Tengah, apa ketuanya orang Jawa semua? Kan belum tentu. Saya ingat misalnya waktu jaman Masyumi, ketua Masyumi Jawa Barat, Is Ansari, orang Padang. Iya kan? Nah juga di Jawa Timur, apa mesti begitu? Kan tokoh yang misalnya Bapak Lanyalah kan dikenalnya di Jatim. Iya kan? Dia orang Makassar ya? Iya. Lanyalah Mataliti ya? Lebih dianggap orang Surabaya dibanding orang Makassar gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau itu sebenarnya udah tidak mutlak begitu lagi. Iya. Tidak mutlak. Karena kan sekarang, itu tadi saya kembali kepada susunan calon yang dihembus-hembus, belum calon yang diusung oleh partai. Jadi dihembus-hembus, jawanya kagak ada. Tapi menurut Babe, partai yang sebagai punya hak untuk mencalonkan orang, masih berpikir pakai cara mitos-mitos lama seperti Kang Sob. Enggak. Ngomong gak? Enggak. Bahwa perlu ada Jawa, perlu wakilnya non-Jawa. Nah ini kan kalau rakyatnya tadi kata Babe, udah gak relevan. Partainya masih berpikir gitu gak? Enggak lah. Dia udah gak berpikir itu lagi. Berpikir yang gigi tinggi kagak. Yang sederhana aja. Yang praktis-praktis aja. Iya, iya. Begitu. Oke. Tapi sebenarnya ini bukan hanya di Indonesia sih, di banyak negara, selalu ada yang dianggap ras unggul. Ya, kayak di Soviet kan ada Ukraina, ada Uzbek apa, tapi yang unggulnya Rusia. Di Inggris ada England, Scottish dan sebagainya, tapi Inggris gitu. Di Afrika juga misalnya Hutu, Tutsi, Hutu kayak gitu. Iya, iya, iya. Di Batak juga, orang kalau yang non-Batak taunya Toba. Iya. Orang Batak-orang Batak, padahal Batak ada Batak Harus, Simalungun dan sebagainya. Tapi yang menonjol itu Toba. Betul. Mungkin di Indonesia ini Jawa menonjol. Iya, iya, iya. Saat ini gitu loh. Tapi kan kalau orang Jawa kan menonjolnya baru. Nah itu gimana? Gimana sejarah? Gimana sejarah Indonesia merdeka tuh, hubungan antara Jawa dan non-Jawa dalam komposisi politik dan elektoral gimana? Misalnya kan begini, waktu Pak Karno ditangkap kan, orang menerima kepimpinan Safruddin, perawiran negara sebagai presiden PDRI kan. PDRI ya. Waktu Bung Karno harus menerima kenyataan adanya Republik Indonesia Serikat, Pak Karno serahkan RI kepada Mr. Asat, itu kan dua-duanya orang pada. Iya, Mr. Asat orangnya. Sebenarnya dulu kagak ada. Tapi kalau NKRI-nya kan semua Jawa nih, B. NKRI-nya semua Jawa siapa? Iya, kecuali Habibie lah ya. Iya. Maksudnya presiden-presiden RI ya, dari masa ke masa, tanpa Mr. Asat dan Safruddin perawiran negara. Gini, sabar. Kita mesti bedakan, tahun 50-an itu ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Iya, oke. Tidak salah. Kepala negara itu zaman tukang setembel. Pak Karno nggak mau jadi tukang setembel. Jadi kita lihat Perdana Menteri, ada Muhammad Nasir, ada Juanda, Sunda. Sunda, betul. Ada Burhanudin Harahap, orang Kematah Utara. Ada Wilopo, ya orang Jawa. Tapi kita jangan lupa, berobah-obah. Dan orang nggak mempersoalkan, Juanda, Sunda, Nasir. Padahal nggak orang persoalkan. Orang persoalkan, apa kiprah dia, apa program dia. Oke. Zaman dulu tuh, B ya. Di awal-awal masa Republik kita ya. Ini insight baru nih. Artinya sebenarnya Indonesia pernah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang non-Jawa berkali-kali. waktu masih ada Perdana Menteri dan nggak dimasalahin. Makanya benar sih, dikotomi Jawa non-Jawa itu bisa dibilang pas order baru ya atau gimana ya. Nah, itu kenapa kemudian muncul dan menjadi sebuah mistifikasi tertentu gitu. Harus orang Jawa, mungkin harus Muslim gitu ya Bang Semih ya. Itu dari mana Asbabun Uzzul ya, B? Kalau di awal-awal Republik kita itu nggak bermasalahin. Ya, tahun 50-an nggak ada soal gitu. Ya kan Pak Sahrir aja tiga kali jadi Perdana Menteri. Sebenarnya orang Padang. Hatta juga ya? Hatta sekali, Perdana Menteri. Awal. Kalau misalnya isu Jawa dan non-Jawa, Jawa dan suku Jawa dan suku-suku di luar Jawa, begitu mestinya. Itu ya cerita-cerita zaman Orde Baru. Begitu kan? Itu cerita zaman itu. Kenapa Be? Dimunculkan atau memang itu fakta politik atau memang sengaja dimunculkan? Iya, politik jadi-jadian lah dianggapnya. Orang-orang luar Jawa agak keras, dianggapnya begitu oleh Orde Baru, bukan oleh zaman sekarang. Oke, jadi justru malah mitos itu dibangun sama Orde Baru menurut Mbak Berkiratuan. supaya orang-orang yang non-Jawa tidak mau dan tidak pernah berpikir untuk mencalen Suharto gitu Pak Sutebe. Itu dia. Oh dulu kita masih ingat ada Jendral Yusuf yang terkenal juga ya? Iya, dari Suha Fesi kan? Menteri Pertahanan. Betul. Nah itu kita juga orang luar Jawa. Saya di Betawi geografi Jawa, kultur luar Jawa. Gimana itu? Oh iya benar ya? Iya saya tinggal. Secara teritori di Pulau Jawa? Teritori di Pulau Jawa saya. Tapi dalam hal orientasi budaya, lain. Nah Pak Yusuf itu waktu diidolakan oleh banyak pihak. Karena itu waktu ya, kalau kita dengar di omongan-omongan oposisi, dia udah capek ngeliatin orang Jawa memimpin. Iya kan? Begitu muncul Pak Yusuf, semangat. Lalu muncul lagi reformasi Pak Habibie, orang semangat. Iya kan? Eh, reforma lagi. Tapi itu gak mutlak. Itu cuma soal fans saja. Gak mutlak bukan hal yang mendasar, bahwa Presiden harus Jawa. Iya kan? Apa namanya? Yang kagak Jawa, gak bisa jadi Presiden. Itu gak mutlak begitu. Gak mutlak gitu ya? Kang Sobari, asbabu nuzulnya gimana Kang? Kalau tadi kata Babe, di awal Republik ini, kita gak problem kok, Perdana Menteri kita bolak-balik, non-Jawa, gak pernah disepersoalkan ya kan? Presiden aja sebagai Kepala Negara, Bung Karno waktu itu kan? Ada gak Presiden sebagai Kepala Negara? Presiden Soekarno, dia Jawa atau bukan Jawa, gak penting. Yang penting, nyata-nyata, dia satu-satunya penting, yang mengemukkan. Oke. Kang Sobari? Aku ini malu kalau sampai kalah orientasi dari kalangan tahun 45. Kalau orientasi politik kita, kalah orang semuda ini, termasuk beliau, kalau kalah dari angkatan 45, itu berapa tahun kemunduran. Bung Karno aja begitu, udah begitu. Kepala Negara ini lahir beliau, mau ke sana lagi. Lahir gue ke sana lagi. Malu kita. Lebih dekat, lebih dekat. Seperti orang yang agak sekolah itu, kita malu. Kita malu. Kalau kalah. Yang pertama, jangan memudahkan Jawa. Apa? Jangan memudahkan Jawa. Jawa itu tidak mudah. Mudah apa mudah? Mudah. Mudah. Gampang maksudnya. Mudah, mudah. Oh mudah, mudah. Jangan dibikin mudah. Jawa itu tua sekali. Oh. Jawa itu tua. Berapa Pak Joanya Pak? Kita tidak usah berbicara tentang determinisme historis. Jadi kita bicara begini aja. Ada Jawa Ortodoks. Taruhlah itu Singasari Majapahit. Majapahit terakhir. Majapahit muncul demak. Demak itu baru. Itu Jawa agak. Itu menengah. Jawa menengahan muncul ke Sultan Pajang, Hadi Wijaya. Itu gulungan menengah. Tapi munculnya penembahan Sinopati itu Jawa baru. Mataram itu semuanya Jawa baru. Jawa baru itu sebenarnya Jawa yang setengah-setengah orientasinya masih agak ke masa lampau. tapi realitas yang dihadapi itu baru. Lalu kacau itu Jawa baru itu Jawa yang tidak jelas. Jawanya Orde Baru. Ini bukan Jawa baru. Jawanya Suharto. Ingin meromantisasi Jawa itu seperti Jawanya Ken Arok, Jawanya Sultan Hadi Wijaya, dan lebih tua lagi. Majapahit dan seterusnya. Maunya seperti itu mereka itu. Tapi kan gagal. Suharto sangat gagal total itu. Iya. Memistifikasi itu. Saya ini tidak pernah bangga melihat pemimpin orang Jawa. Tidak bangga gak ya? Termasuk yang sekarang? Oh ini lain. Lain sama sekali. Kalau ini lain. Pemimpin orang Jawa yang kuatnya luar biasa itu, itu mencoreng. Mencoreng rasa keadilan. Mencoreng rasa keadilan. Malu saya. Suharto maksudnya? Oh iyalah. Belak-belak kan Suharto. Soekarno? Beda lagi. Soekarno itu The Rising Star itu Matahari Putra Sang Fajar beda. Meskipun menobatkan dirinya sebagai Presiden Semar Hidup? Membubarkan Parlemen Membubarkan Pers? Tidak-tidak itu. Itu jangan ditarik satu garis. Soekarno sebagai Sang Pembebas itu mesti dilihat nilainya di sana. Proklamator ya. Sang Pembebas. Dan kenyataan bahwa beliau membiarkan orang-orang sono-sono-sono memimpin pemerintahan kagak ada masalah. Kan orientasinya bagus. Bahwa Soekarno tua lah ada demokrasi terpimpin lah segala rupa. Itu faktor yang lain lagi. Kebanggaan kita kepada Soekarno tidak terhapus oleh oleh noda politik yang kecil-kecilan macam itu. Karena itu kan bisa kita lupakan. Tetapi hadirnya seorang tentara yang tidak sekolah tidak pernah ngerti. Kata demokrasi itu tidak ada. Bahwa dia bisa efektif memimpin? Iya. Bahwa dia transparan? Iya. Tapi tidak akuntabel. Oh aku gak seneng itu membuat itu dihilangkan. Hilang orang itu. Aku gak seneng itu mesti tidak ada di politik hilang. Efektif. Wah efektif. Gak ada pemerintahan republik yang se-efektif itu. Iya. Tetapi efektif yang tidak punya accountability. Oke. Public accountability tidak punya. Daitu batil demi hukum, batil demi muril, batil demi politik. termasuk diktator bahkan itu termasuk diktator terpanjang sudah jelas. 32 tahun bahkan Stalin pun kalah, Hitler pun kalah panjangnya. Akan tetapi munculnya Jokowi feeling saya kok ini memiliki nuansa Bung Karno memiliki nuansa kebesaran. Feelingnya ya boleh orang beda feeling. Agak lebih dekat kan? Agak lebih dekat feelingnya? Agak bangga saya agak bangga saya bangga lagi melihat itu. Namun tidak bisa mesti selama-lamanya Jawa seperti itu. Oleh karena apa? Ya saya seneng sebagai orang Jawa seneng-seneng aja lah. Sebab saya ini di politik ini mau terlibat dalam. Boleh saya enggak terlibat juga enggak apa-apa. Sebab urus saya saya bukan politik. Urus saya itu kebudayaan. Jadi kalau mau politik mau apa? Yalah aku ini penonton dalam arti tertentu aku penonton boleh. tetapi ada aku punya keterlibatan. Urusanku melihat politik yang kacau balu itu aku ingin betulkan dengan semampu-mampuku melalui jalur kebudayaan. itu yang aku komitmen. Lalu tiba-tiba aku kita kan melihat anakku. Anakku itu sudah menjadi orang dewasa dan sudah melihat cucuku. Dunia ada di mata generasi semacam itu. Aku tidak ikut punya. Tidak ikut punya masa depan itu. Biar dikelola oleh mereka tapi aku memberikan sesuatu begini 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 mereka yang akan mengelola. Jadi orientasiku tidak kemasa Majapahit. Yang terbagus memang kira-kira labu bagus banget itu Majapahitku. Orthodox tapi Jawa menengah dan Jawa baru rusak. okej.